Intro Pagi Ibu Pagi Reza, how are you doing? Thank you for coming Jadi mau Ibu dulu, kasih Ibu Ibu dulu lah Kedulu ya, tuan rumah ya Tuan rumah Dari Hilalil Nisa Bagaimana sih kak Reza bisa menguasai dunia peran menjadi aktor pertemuan Waduh, pertama sebenarnya sih konsisten aja di bidang seni peran Karena saya memang mencintai apa yang saya kerjakan Dan saya merasa bersyukur karena saya bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan saya cintai Jadi it's my passion gitu Saya tersenangnya agak nakal untuk pindah-pindah dari satu peran ke peran yang berbeda Itu bagus untuk menantang diri sendiri Kamu menjadi Pak Habibie yang saya lihat Terus kamu menjadi suami yang luar biasa di Critical Eleven Aldebaran Rishad Waktu kamu acting itu, nangis di depan box bayi Oh box bayi, iya Oh itu luar biasa One of the most emotional scene Bu, ini ada pertanyaan dari Sihotang Marlina Batik-batik Ibu selalu bagus dan keren Apakah Ibu memakai jaksa konsultan busana? Atau ada spesifik designer gitu misalnya? Enggak Enggak, Ibu kalau belanja dimana sih Ibu? Belanja batik saya boleh tahu nggak ya? Oh bisa belanja semacam Kemarin saya di Kemang Village Semarin yang saya pakai untuk ke Tanah Abang sama Presiden itu Yang punya batik langsung mengirim Aduh Ibu, itu produk saya gitu Oke, apa sih yang warna paling Ibu suka kalau batik? Sebetulnya soft sama hitam Hitam? Hitam? Iya, kalau warna... Kamu paling aman ya Ibu? Kan aku udah tahu kalau kamu pasti pakai hitam Dari Ratna, yang sebetulnya bisa saya combine dengan Rabia Dawiah Yang pertama, bagaimana Kak Reza menghadapi kegagalan terbesar dalam hidup dan untuk bisa bangkit kembali? Dan apa mimpinya yang belum terwujud? Beberapa kali waktu di tahun-tahun pertama terjun ke seni peran mengalami kegagalan Kegagalan dalam seni peran itu bisa berupa kegagalan audisi Tidak diterima, kan ada proses casting Bu Jadi kamu biasanya aktor di tidak Kamu pernah ditolak? Audisi? Satu tahun pertama saya berkarya itu ditolak terus Bu Oh, kamu masih culun waktu itu Jadi enggak ada yang diterima Sama sekali enggak ada yang diterima Tapi justru sebenarnya disitulah akhirnya saya berpikir ulang bahwa Perlu belajar tentang seni peran lebih jauh langsung Dan mimpinya apa yang belum tercapai? Mimpi yang belum tercapai? Jadi Menteri Keuangan Mimpinya yang belum tercapai ada Bu? Main film sama Ibu Sri Mulyani Ini dari AdKrismondia Bagaimana cara Kak Resa menanggapi netizen yang berkomentar Kok Resa Rahardian lagi? Kayak enggak ada artis yang lain aja Oke Is that true? Yeah, that's true There's a lot of people saying that Maksudnya ada beberapa komentar-komentar netizen yang budiman ya Saat ini kan mereka budiman sekali Jadi komentarnya gini Bu Kenapa sih Reza lagi, Reza lagi? Terus saya menjawab berdasarkan data Ada 117 film Indonesia di tahun 2017 119 kurang lebih 119 Saya bermain di hampir mungkin 4 film diantaranya Oke Jadi masih ada 115 film yang enggak ada Reza Rahardian Saya balikin tuh ke yang nanya Mungkin Anda hanya nonton film saya, jangan-jangan Jadi film orang lain Anda enggak tonton Ini ada pertanyaan dari F. Apriyadi Nugraha Apa strategi pemerintah untuk melunasi hutang? Ya memang ini ya Reza Masalah hutang nih cukup banyak loh masyarakat yang bertanya ya Pertama saya rasa itu saya sangat menghargai Pertanyaan masyarakat dan keinginan tahu mereka Apakah Indonesia aman, Indonesia aman Itu kan suatu perasaan yang sangat penjentuh buat kita semua Saya sangat menghargai Artinya mereka care, mereka peduli terhadap Republik Namun masalah hutang ini kadang-kadang juga dipolitisin Kalau sebagai Menteri Keuangan Kita itu mengelola hutang tadi Apakah kita mampu membayar? Ya mampu Karena kita bahkan sudah masuk investment grade Sekarang ini kalau kita berhutang 4.000 triliun tuh Hampir 70% tuh Yang punya surat hutang itu Masyarakat Indonesia sendiri Jadi kita orang kan kenapa bilang Oh kita hutang dari Cina Kita hutang dari Amerika Jadi kalau masyarakat mau menyampaikan Perlu worry nggak? Saya mengatakan tetap harus care terhadap Republik Harus Karena ini penting Republik itu dijaga oleh kita semua Tapi apakah Anda harus khawatir bahwa kita tiba-tiba nggak akan bisa? Saya bilang tidak Kalau tadi ada yang Ibu bilang sama saya Ada yang nginyer soal Kenapa sih Reza lagi menanggapinya gimana? Kalau Ibu yang nginyer sama Ibu Nanggapinya gimana? Ini nggak ada di pertanyaan sebenarnya Tapi saya curious banget Pengen tanya gitu Pertama itu kan Orang yang selalu memperhatikan Sisi jeleknya kita Itu sebetulnya seperti Di dalam hidup kita itu Kita diingatkan Bahwa manusia itu nggak sempurna Jadi itu bagus untuk menjaga Hati kita supaya rendah hati Kalau Menteri Keuangan gagal Itu tidak hanya kesel Mereka bisa secara Jadi untuk saya secara pribadi Sebetulnya kritik itu sehat Jadi bagus Mengingatkan Ibu santai aja sebenarnya nanggepin ya 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 Let's have suggest Halo Ibu Mohon bantuan Ibu untuk bertanya ke Reza Mengenai pandangan seorang aktor terkait pajak seriman Oke Pajak seriman buat saya Balik lagi ibu ya Sebagai wajib pajak Dulu waktu ibu buat ada amnesti Amnesti pajak Saya ingat betul 2011 tuh Saya pernah mendapatkan surat gitu ya Dari pajak Ada kekurangan pajak yang belum dibayarkan Oke Jadi kemudian lewat amnesti itu Saya merekap pulang Karena kan waktu Waktu saya masih di usia-usia Awal karir saya Penghasilan juga belum Pasti Secara ukuran dan lain-lain Saya masih bingung Mana yang harus saya laporkan Mana yang tidak gitu Penguasaan saya terhadap Terhadap perpajakan itu Masih minim sekali gitu Nah kemudian Ketika ada amnesti Itu justru Karena ada amnesti itu Yang membuat saya belajar Dan pengen tahu lebih banyak Pengen tahu Waktu itu Reza Saya sempat bilang sama ibu juga Gitu Saya ingin belajar dan ingin tahu banyak gitu Akhirnya saya pelajari Beberapa hal tentang perpajakan Sampai akhirnya saya sadar bahwa Oh oke Berarti sebenarnya gak ada yang perlu saya takuti Selama semuanya dilaporkan Karena dulu Ada juga oknum-oknum bu Yang Secara sengaja Bilangnya Karena kita gak ngerti Udah mas Nanti saya urusin Pokoknya gampang Bayar sekian gitu Dan ternyata Gak bener Gak bener Karena terbukti Itu saya mendapat surat tuh abis itu Jadi setelah ada amnesti Saya laporin semuanya Terus sekarang udah jadi Wajib pajak seperti biasanya Dan menanggapinya ya Itu sudah jadi kewajiban kali ya bu Artinya begini Reza pas dapat banyak order Kan berarti pendapatannya banyak Iya Ajak Kamu masuk bracket yang paling tinggi Iya Jadi itu sama seperti lawyer dan dokter Kalau saya gak salah Betul Profesi Profesi yang Sumber penghasilannya tidak hanya terpatok Pada satu badan usaha tertentu Betul Jadi bisa dari Macam-macam Dengan berbagai macam Ini pertanyaan yang Bagus untuk kita Dan Menantang untuk Reza Dari Ed Surtila Ibu Menteri Biar APBN kita itu Membumi Mungkin gak bisa dibuatkan filmnya Dengan tema Hashtag APBN kita Aktornya Mezara Hadian Jadi filmnya berbicara tentang APBN Menarik sih bu Belum ada soalnya Karena kemarin saya baru nonton sebuah film Judulnya The Post Yang main Tom Hanks dan Meryl Streep Oke Tapi itu berbicara tentang surat kabar gitu ya Oke Terus film-film yang seperti itu tuh Kita jarang punya di Indonesia Oke Nah pertanyaan selanjutnya Apakah film ini bisa kemudian dijual ke masyarakat? Apakah ini akan menjadi film yang bisa menarik Daya tarik penonton untuk mau ke bioskop Menonton film tentang APBN Berarti kan ada kemasan cerita yang harus di Diolah lagi Nah itu Banyak banget penulis-penulis skenario Di Indonesia Yang menurut aku sangat capable untuk membuat itu Jadi bisa aja sih Luar biasa idenya Nanti kita sampaikan Tapi Bisa nego ya Kalo bisa jadi salah ya Bisa nego Bisa nego Aku tanya terakhir Buat ibu Ad Meilina111 Ibu Sri Mulyani yang saya hormati Ibu Sri Mulyani dan Pak Khotib Basri Adalah ekonom idola saya Saya penasaran Siapa ekonom idola ibu? Alasannya apa bu? Wah ini menarik banget Kalo dari Dalam negeri dulu ya bu Oh dalam negeri Berat kan Dalam negeri Saya bisa mengatakan Oh ada Ada ya bu ya Sudah banyak Yang pertama Adalah Pak Emil Salim Oke Karena beliau itu Dari generasi Orde baru Yang teknokrat awal Luar biasa Semangat Konsistensi Dan waktu masyarakat Indonesia terutama Yang belum Aware Mengenai masalah lingkungan hidup Kita bicara climate change sekarang Itu udah Beliau tahun 70-80 udah luar biasa So it's like Betul-betul melihat ke depan Mengenai masa depan Indonesia Yang kedua Pak Wijoyoniki Sastro Wijoyoniki Sastro Wijoyoniki Sastro He's an ekonom Yang sangat tidak dipahami masyarakat Sangat sharp Pemikirannya Dan Dia pembangun Indonesia Dari yang tadinya Sangat miskin Tiba-tiba Punya rejeki minyak Tahun 70 Dan dia bisa Menterjemahkan itu Dalam bentuk Sekolah dasar Irrigasi Puskesmas Yang membuat Indonesia Kemiskinannya Turun dari 70-80% Menjadi Turun menjadi sekitar 23% Luar biasa Dari dunia Sebetulnya Banyak ya Tapi saya Biasanya seneng Otentiknya Pemikiran seseorang Gitu ya Yang otentik itu Adam Smith Dia bisa mengatakan tentang Invisible hand The wealth of nation Itu menggambarkan Bagaimana manusia Lucunya ya Manusia mana aja Yang tujuannya adalah Sangat egois Individual Tapi bisa berinteraksi Melalui Yang disebut Invisible hand itu Price Dan market Reza Enggak selalu Kenal siapa Yang bikin bubur ayam Tapi saya Beli bubur ayam Yang bikin Yang bikin bubur ayam Bikin bubur ayam Bukan karena cinta Ama Reza Dia bikin Karena komersial aja Saya pengen Untuk bisa nyokolain anak saya Kita ketemu Bukan karena apa-apa Kita Karena masing-masing Punya kepentingan Saya pengen makan Harganya Murah atau cukup baik Dan saya puas Yang disana Saya pengen Mendapatkan Pendapatan Untuk bisa Nyokolain anak saya Ketemu aja Di market Beautiful Masing-masing Punya interest sendiri And then We Agree to meet Di dalam Yang disebut Market mechanism Nah itu It's very authentic Dari Seorang Adam Smith Tapi idenya adalah Bayangkan ya Nah market itu bisa Menemukan kebutuhan Dua belah pihak Nah market juga Tetap harus dijaga Harus diatur Jangan sampai dia merusak Tadi Atau ada satu pihak Yang bisa mengexploitir Yang lain Itu tugas yang biasanya Kita lakukan Itu pemerintah Tapi tetap idenya Bahwa dia bisa Mendeskripsikan Seperti itu Amazing Yang kedua Karena saya Menteri Keuangan Keynes Keynes itu yang percaya Bahwa government intervention itu Perlu Okay Government spending itu Bisa Untuk membuat Ekonomi bergerak Saya percaya pada itu Namun Saya juga Dengan pengalaman Sebagai Menteri Keuangan Kalau kita belanja Sekedar belanja Juga government Bisa menjadi problem Karena kita sudah Menghabiskan Uang rakyat Dari pajak Gak menghasilkan apa-apa Dan kita Tidak berhasil Menggerakkan ekonomi secara baik Jadi Keynes itu Meng-inspire kita Bahwa government itu Punya Peranan Namun Kita juga harus hati-hati lagi Terima kasih Reza Oke Ibu Sudah selesai ya pertanyaannya ya Berarti habis ya Jadi gak cuma sampai disini ya Ibu Ngobrol-ngobrolnya ya Bisa ada obrol-obrol lagi lain Oke Ibu terima kasih banget Terima kasih banget Kalau kita disini Kementerian Keuangan Selalu diingatkan Bahwa tugas kita Mengelola keuangan negara itu Untuk menjaga Indonesia Agar tadi semangat Persatuan Pengecegaan Keuangan Kita saja Itu melalui Uang negara Uang negara Saya selalu bilang APBN kita Uang kita Itu Itu Karena ini adalah uang Kamu juga Kamu bayar APBN kan Raja kan Ya Jadi masyarakat lain Seperti itu Memahami Peduli Dan awas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih